Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Kembali berbagi informasi Dari video online demokrasi.id Dengan judul Yusuf Mansur Paner Sebofil dengan Rasulullah Buya Yahya Kalau benar gak akan diobrol dimimbar Dalam satu acara keagamaan Ustadz Yusuf Mansur menceritakan pengalamannya Kepada para jemaah saat ia bertemu dengan Rasulullah Saat di dalam mobil Sehingga apa yang diceritakan Ustadz Yusuf Mansur Saat bertemu Rasulullah Menjadi buah bibir dan sempat viral di media sosial Cerita Ustadz Yusuf Mansur bertemu dengan Rasulullah Di dalam mobilnya tersebut menjadi tanda tanya besar mengenai kebenarannya Diketahui sebelumnya Ustadz Yusuf Mansur bercerita kepada jemaahnya Bahwa ia bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hal tersebut disampaikannya ketika sedang bercerama pada sebuah acara keagamaan Menurutnya pada satu malam ketika di perjalanan Tepatnya ketika lampu merah Ia ditugur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pada saat itu bersamanya di dalam mobil Malam jalanan sepi Itu perempatan kelihatan dong Ada yang ada mobil apa gak ada lampu Aneh gak bisa terobos Merah nih merah Bukan karena aneh Taat Rasul ada di mobil aneh Katanya dikutip dari kanal Youtube Bahsin Asgab Selasa 24 Mei 2022 Selain itu Ayah dari Wirda Mansur itu juga mengatakan Ia takut ditegur oleh Rasulullah Saat akan menerobos lampu merah Aneh takut ditegur sama dia Bisa suh lampu merah itu Main terobos Terobos aja Ente bawa aneh Sambungnya Mengetahui hal itu Pendakwa Buya Yahya memberikan tanggapan Menurutnya jangan sekali-sekali kita berbohong atas nabah Nabi Meskipun bertemu dengan Rasulullah Mungkin saja terjadi dan benar adanya Tapi selaku muslim yang baik Jangan gampang mengaku dan menceritakannya kepada orang lain Jangan berdusta atas nabi Ini mungkin Tapi jangan gampang mengaku Kata Buya Yahya Menurut ulama kita Yaitu Buya Yahya Terkadang seorang manusia yang memiliki keinginan tertentu Seperti naib pangkat dan jabatan Ataupun cepat terkenal Akan mengalalkan segala cara termasuk berdusta Bisa bertemu dengan Nabi Ini kadang-kadang seseorang Kalau ingin cepat naib pangkat Itu gak tanggung-tanggung Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah Eh ente ini siapa Model begitu ngobrol bersama Rasulullah Katanya Sehingga menurut Buya Yahya Kalau memang betul bertemu dengan Rasulullah Maka hal itu akan menjadi rahasia Antara orang tersebut dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang tersebut tidak akan pernah mengumbarnya dihadapan banyak orang Dan Kalau memang betul itu terjadi pada kekasih Allah Ini akan menjadi rahasia pribadi Antara dia dengan Rasulullah Enggak akan diobrol dibimbar Karena rahasia bertemu dengan kekasihnya Takut nanti tidak bertemu lagi Ujarnya Makanya menurut Buya Yahya Kalau seseorang berbohong bertemu dengan Nabi Salah satu tandanya hal itu akan dipamerkan kepada orang lain Tapi kalau bohong pamer Karena bohong ya pamer Ujar Buya Yahya Nah demikian saudaraku informasi terkait Dimana Ustadz Isub Mansur Pamer pernah semobil dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wah ini keren ya Bagaimana pendapat sahabatku Subscriber MPS Silahkan berpendapat Namun hindari kalimat yang bersifat kebencian Hinaan Cacian Makian Mampu Merendahkan Engkari harga mati